assalamualaikum teman-teman balik lagi di maksimalin baik teman-teman di video kali ini aku akan share ini pertanyaan dari salah satu subscriber lagi kita akan jawab dan kita kasih tutorialnya ya disini pertanyaan dari family sisa kak verifikasi dokumen kok lama ya ini di komen di video yang cara tambah keranjang kuning di tiktok oke teman-teman jadi kalian perlu memperhatikan beberapa hal ya terkait dengan pertanyaan ini buat kalian yang sekarang mau fokus di tiktok afiliasi atau tiktok affiliate kalian perlu perhatikan cara yang akan aku share kali ini dan hal-hal yang perlu kalian perhatikan untuk memunculkan keranjang kuning ya keranjang kuning yang ada jadi tiktok agar kalian bisa ikuti tiktok shop dan tiktok affiliate Oke langsung aja kita ke step pendaftarannya biar kalian bisa memunculkan keranjang kuning di tiktok shop atau tiktok affiliate yang pertama kalian pergi saja ke Google teman-teman kalian buka Google dan alangkah lebih baiknya kalian buka Google dari website ya bukan dari desktop maksudnya dari laptop atau komputer kalian biar lebih gampang daftarnya kemudian kalian klik aja disini di Google itu tiktok seller center Indonesia ya nah jadi kalian harus perhatikan tiktok shop seller center Indonesia yang ini jangan sampai salah kadang ada nih yang yang salah dia tidak Indonesia ada yang Inggris ada yang bahasa Cina macam lah ya kalian perhatikan dia nih ada Indonesia nya kemudian kalian klik disitu website nya masuk ya bentar ini lagi lagi loading teman-teman Nah setelah itu ini kan karena pakai HP jadi susah ya setelah itu langsung aja kalian disini klik daftar dengan akun tiktok oke daftar dengan akun tiktok atau daftar dengan ponsel dan email tapi saranku tapi saranku kalian klik aja daftar dengan akun tiktok ini tampilannya sebentar lagi ya akan seperti ini ya kemudian kalian lanjutkan dia dengan mendaftar gunakan nomor telepon dan email nama pengguna ya kalian klik disitu kemudian kalian masukkan disini nama email atau nama pengguna yang sama dengan akun tiktok yang kalian pakai ya teman-teman ya kemudian klik masuk nah ini ada kode verifikasi seperti ini kalian seperti ini kalian geser aja tepatkan ya oke setelah itu kalian klik aja otorisasikan ini ya kemudian kita tunggu tampilannya setelah login tampilannya akan seperti ini ya teman-teman nah jadi teman-teman disini kalian perlu memasukkan nomor HP kode verifikasi masukkan alamat anda nah kemudian setelah itu nanti tinggal kalian klik berikutnya ya nah setelah kalian klik berikutnya nanti ada langkah-langkah yang perlu kalian isi teman-teman nah langkah-langkah yang perlu kalian isi itu ya yang kalian perlu perhatikan disini ya biar karena ini aku udah daftar ya jadi tidak bisa masuk lagi jadi ada beberapa poin yang perlu kalian perhatikan ya disini yang pertama di verifikasi ini kalian harus mempunyai KTP oke KTP yang tentunya aktif teman-teman kemudian saat mengupload KTP mengupload detail alamat nama itu harus sama ya dengan data kalian jangan sampai ada beda satu pun teman-teman kemudian waktu upload KTP itu usahakan ya KTP kalian ini jelas teman-teman ya jelas jangan ada pantulan cahaya kemudian tulisannya jelas nah kalau dia KTP kalian tidak jelas itu nanti bisa membuat peninjauannya menjadi lama teman-teman kemudian setelah itu berhasil ya setelah KTP kalian sudah kalian upload kemudian kalian tambahkan aja produk kenapa tambahkan produk produk yang kalian tambahkan itu asal-asal aja teman-teman ya kalian ambil kemudian kalian isi detailnya itu biar memancing logo keranjang di TikTok itu muncul teman-teman seperti itu yang perlu kalian perhatikan kemudian berapa lama sih menunggunya sebenarnya menunggunya cepat kalau data-datanya sudah valid dan benar tapi kadang ada beberapa pertimbangan juga bisa kalian menunggu sampai satu minggu ya ada sekarang teman-teman menunggu sampai satu minggu bahkan lebih dari itu cuman gua belum coba lagi sih untuk pendaftaran di tahun 2022 ini apakah masih bisa daftar TikTok shop itu nol follower waktu itu gua daftar TikTok shop follower gua masih nol ya teman-teman tapi masih bisa dan itu gua cuma nunggu sehari aja baru dia diterima dan logo oke teman itu aja ya informasi yang bisa aku share terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax